Assalamualaikum semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan keceginya, amin ya robbal alamin Siapa sih yang tak kenal dengan Abu Nawas, sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal Meskipun berulang kali di jebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran Dan pada pertemuan kali ini akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya Salah satu kawannya lalu bertanya Hai Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa? Abu Nawas menjawab Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Tentu saja puasanya batal Oh begitu ya, begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik, adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa? Tanya kawan lainnya Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga, kalian bebas memakannya sampai kenyang Jawab Abu Nawas Itu sih mustahil Abu Nawas Yang saya tanyakan makanan di dunia Timpal kawannya Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi Balas Abu Nawas Seketika mereka semua tertawa terpingkal-pingkal Rupanya saat Abu Nawas berkata demikian Terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat itu Ia pun segera melaporkannya kepada Baginda Raja Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam Kata sang menteri memberitahu Apa yang dia katakan? Tanya Baginda Raja Dia bilang, makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa Lapor sang menteri Kurang ngajar Abu Nawas Dia berani mempermainkan hukum agama Geram Baginda Raja Ternyata sang menteri telah salah paham Karena yang ia dengar tidak seuduhnya Paduka yang mulia Saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas Dengan begitu, paduka bisa langsung menghukumnya Kata sang menteri Oh ya, apa rencanamu? Tanya Baginda Raja Saya akan pura-pura mati Dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah Biasanya orang yang beraliran sesat Sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam Ujar sang menteri Baik, saya setuju Sahut Baginda Raja Pada keesokan harinya Rencana pun disusun dengan matang Lalu dipanggilah Abu Nawas ke istana Beberapa pengawal istana Lalu mendatangi rumahnya Tuan Abu Anda diperintah datang ke istana Tata salah satu pengawal Ada kepentingan apa? Tanya Abu Nawas Tuan menteri meninggal Dan Tuan Abu disuruh datang untuk melayat Jawab si pengawal Meninggal Kalau tidak salah Kemarin saya lihat dia melintas di depan warung Saat itu saya sedang ngobrol dengan kawan-kawanku Jadi saya tidak terlalu menghiraukannya Ajal manusia memang tidak ada yang tahu Ujar Abu Nawas Benar Tuan Abu Saya sendiri juga heran Padahal kemarin saya lihat Dia melaporkan Tuan Abu kepada Baginda Raja Karena dianggap beraliran sesat Tapi sehari setelah itu Dia ternyata meninggal Timbal si pengawal Sesat? Sesat bagaimana maksudnya? Tanya Abu Nawas terkejut Tuan menteri bilang Kalau Tuan Abu Menghalalkan makan di siang hari Saat bulan puasa Kata si pengawal memberitahu Ya sudahlah Orangnya juga sudah mati Ayo kita kesana sekarang Ajak Abu Nawas Singkat cerita Sampailah Abu Nawas ke istana Ketika ia memasuki aula kerajaan Terlihat sosok jenazah di dalam geranda Tapi yang membuat Abu Nawas curiga Kenapa kerabat keluarga sang menteri Tidak ada yang hadir Terutama istri dan anak-anaknya Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas Untuk segera mensolati jenazah sang menteri Mari paduka Kita sholat sama-sama Ajak Abu Nawas Kamu saja Aku sudah mensolatinya Tolak Baginda Raja Ini tidak seperti biasanya Padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku Kata Abu Nawas dalam hati Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga Pasti ada sesuatu yang tidak beres Pikir Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud Setelah selesai menjalankan sholat jenazah Baginda Raja pun kemudian berkata Hai Abu Nawas Kenapa kau menambahi ruku dan sujud Itu menyalahi aturan agama Dengan entengnya Abu Nawas membalas Saya tahu paduka Tapi dosa menteri ini sangat banyak Dosanya tidak akan terampuni Kalau cara sholat jenazahnya biasa saja Coba paduka raja pikirkan Dia telah memfitnah saya beraliran sesat Padahal dia tidak mendengarnya secara utuh Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya Mendengar hal itu Tuan menteri yang berpura-pura mati Langsung bangkit berdiri Kurang ngajar kau Abu Nawas Justru kamu yang dosanya sangat banyak Bentat Tuan menteri tak terima Lihatlah paduka Jenazahnya hidup kembali Teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan Sementara baginda raja sepontan tertawa terpingkal-pingkal Dengan ulah Abu Nawas ini Kisah selanjutnya Pada suatu hari Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid Melihat kehadiran Abu Nawas Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita Wahai sahabatku Sudah lama kita tidak bertemu Kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar Di sela-sela obrolannya Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar Sekarang kamu suka pelihara burung milik Burungnya bagus sekali Tanya Abu Nawas Iya Abu Sekedar untuk mengusir kejenuhan Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi Tapi tidak aku berikan Jawab Hamid Kenapa? Kan kamu dapat untung besar Tanya Abu Nawas heran Saya sendiri suka dengan burung tersebut Abu Nawas Sayang kalau sampai dijual Balas Hamid Setelah waktu menjelang sore Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya Jangan sungkan-sungkan Seringlah main kesini Abu Nawas Ucap Hamid Insya Allah sahabatku Balas Abu Nawas Beberapa hari kemudian Burung milik Hamid hilang dicuri Hal itu membuat Hamid sedih Ia bertanya kepada orang-orang Tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya Kemudian Hamid membuat sayembara Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya Akan diberi imbalan hadiah uang banyak Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu Sebab tidak ada satu orang pun yang membantunya Solusi terakhir yang ia tempuh adalah Dengan meminta bantuan sahabatnya Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas Sesampainya di sana Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya Apakah kamu punya dugaan Siapa kira-kira yang mencuri burungmu Tanya Abu Nawas Yang jelas orang dekat Abu Nawas Bisa jadi tetangga saya Mungkin juga kawan saya Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh Jawab Hamid Sejenak Abu Nawas terdiam Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya Tidak lama kemudian Muncullah ide cemerlang Abu Nawas Aku punya ide Undang semua orang-orang terdekatmu Ajak mereka makan siang di rumahmu Perintah Abu Nawas Mendengar itu Hamid pun kaget Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi diantara mereka adalah pencurinya Tanya Hamid Jika kau ingin tahu pelakunya Turuti saja berkataanku Jangan banyak bertanya Biarkan aku yang bekerja Ucap Abu Nawas menegaskan Baiklah Abu Nawas Saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu Balas Hamid mengiakan Esok harinya Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas Ia mengundang orang-orang dekatnya Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid Setelah semuanya berkumpul Mereka disuguhi hidangan makan siang Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata Apakah kalian tahu kenapa kita diundang? Mereka menjawab Untuk makan-makan Abu Nawas kembali bertanya Dalam rangka apa kita diundang? Salah satu dari mereka berceletuk Dalam rangka pencurian burungnya Abu Nawas Sepontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut Tepat sekali Sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya Apakah kalian siap untuk bersumpah Bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid Tantang Abu Nawas Suasana yang tadinya penuh gelak tawa Mendadak berubah menjadi tegang Jangan tegang begitu Saya hanya bercanda Tidak Ucap Abu Nawas meredakan suasana Begini kawan-kawan Untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya Saya dan Hamid melihat pelakunya Dia ada di sini bersama kalian Mendengar hal itu Orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid Menjadi penasaran Siapa orangnya? Kami ingin tahu Tanya mereka Tidak perlu aku sebutkan Nanti biar aku yang akan bicara Kepadanya di lain waktu Tutur Abu Nawas Jawaban Abu Nawas Membuat mereka tidak terima Mereka protes dan berkata Tidak bisa Abu Nawas Kami harus mengetahuinya sekarang juga Kami akan menghukum dan mengusirnya Situasi pun semakin memanas Dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas Tidak perlu kalian lakukan itu Cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut Balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid Wahai Hamid Beritahu kami siapa pelakunya Desak mereka Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas Iya Memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak Biarkan dia yang atur Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi Kami tidak akan meninggalkan rumah ini Sebelum kami mengetahui siapa pelakunya Kata mereka serempak Baiklah Jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya Saya akan menyebutkan ciri-cirinya Pencuri itu Ialah lelaki yang di kepalanya Terdapat sehelai bulu burung Ucap Abu Nawas menjelaskan Para hadirin akhirnya senang Mereka saling melirik satu sama lain Namun ada satu orang yang nampak tegang Dia menaruh tangannya di atas kepala Dan mulai merabah-rabah rambutnya Untuk mencari sehelai bulu burung Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak Dan menunjuk orang tersebut Dia pelakunya Dia yang telah mencuri burungnya Hamid Orang itu tak bisa mengelak Terpaksa ia mengaku perbuatannya Singkat cerita Burung Hamid akhirnya bisa ditemukan Sebagai rasa terima kasihnya Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas Kisah selanjutnya Pada pertemuan kali ini Saya akan menceritakan Tentang seorang pengemis Yang mendatangi rumah Abu Nawas Pada suatu ketika Seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas Laki-laki itu meminta makanan Karena menurut pengakuannya Seharian perutnya belum terisi Abu Nawas pun tengok kiri Tengok kanan Seperti orang bingung Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji Tapi Abu Nawas kepengen membantu pengemis itu Bukan hanya sekedar memberinya makanan Lalu Abu Nawas bertanya kepada si pengemis Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan? Pengemis itu menjawab Maaf Tuhan Saya sudah lama mencari pekerjaan Tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja Kemudian Abu Nawas kembali berkata Lalu apa engkau mau bekerja? Sekalipun pekerjaan itu berat Pengemis itu menjawab Asalkan halal Tuhan Saya bersedia Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu Menemui sahabatnya yang bernama Abu Wardah Singkat cerita Setelah pengemis itu diberi makan Maka Abu Wardah memberi pekerjaan Yaitu mencabut rumput di pekarangan rumah Ternyata pengemis ini merupakan seorang pekerja Yang sangat rajin dan tangkas Dalam waktu singkat saja Pekerjaannya pun selesai Abu Wardah pun sangat kagum Dan tergerak hatinya Untuk memberi pekerjaan yang lebih serius Ia pun meminta pengemis itu Untuk memisahkan satu ember kurma Menjadi tiga bagian Yang bagus diletakkan di keranjang pertama Sementara kurma yang sedang Diletakkan di keranjang yang kedua Dan kurma yang paling jelek Diletakkan di keranjang ketiga Keesokan harinya Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah Untuk menanyakan kabar tentang pengemis itu Abu Wardah pun menjelaskan Bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil Saat mencabut rumput di pekarangan rumahnya Sehingga dirinya menyimpulkan Bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan Yang lebih serius kepadanya Lalu sekarang dia pekerja apa? Tanya Abu Nawas Abu Wardah menjawab Tadi malam Dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma Menjadi tiga bagian Mari kita ke sana untuk melihatnya Tentu pekerjaannya sudah selesai Ajak Abu Wardah Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu Sedang tidur pulas Tugas yang diberikan pun belum dikerjakan Dengan penuh tanya Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu Hei bangun Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu Yang sangat mudah itu? Tanya Abu Wardah Pengemis itu menjawab Maaf Tuhan Kalau hanya memindahkan kurma Sesungguhnya itu pekerjaan mudah Yang sulit bagi saya adalah Membuat keputusan Mana kurma yang baik Mana kurma yang jelek Dan mana kurma yang sedang Karena saya tidak diberitahu sebelumnya Mendengar jawaban tersebut Abu Wardah pun menepuk jidatnya Sungguh itu tak terpikirkan olehku Sementara Abu Nawas yang melihat kejadian itu pun Hanya bisa tersenyum Ia pun geleng-geleng kepala Karena sahabatnya itu Hanya bisa memberikan tugas saja Tapi tidak mengajarinya dengan baik Cara melakukannya Kisah selanjutnya Diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan Pesta perkawinan untuk anak putrinya Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah Tentunya butuh biaya yang cukup besar Setelah Abu Jahil berunting dengan sang istri Mereka berdua lalu memutuskan Untuk menjual sapinya yang sedang bunting Keesokan harinya Pergilah Abu Jahil ke pasar hewan Dengan membawa sapi miliknya Sesampainya disana Ia menawarkan sapi kepada orang-orang Berharap ada yang berminat membelinya Tapi sayang Sampai hari menjelang siang Sapi Abu Jahil tak kunjung laku Sepertinya Rencanaku mengadakan pesta akan gagal Batin Abu Jahil penuh kecewa Tidak berapa lama Kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan Melihat Abu Jahil juga berada disitu Abu Nawas pun menghampirinya Kamu lagi ngapain disini? Tanya Abu Nawas Aku mau menjual sapi Abu Nawas Tapi sampai sekarang belum laku Jawab Abu Jahil Loh, sapi kamu ini kan bagus dan besar Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi Makanya orang-orang tidak mau beli Ujar Abu Nawas Iya sih Harganya saya naikin sedikit Karena sapiku ini sedang bunting Abu Nawas Tutur Abu Jahil Oh, jadi itu penyebabnya Sini Serahkan saja padaku Aku akan menjualkannya untukmu Kata Abu Nawas Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas Ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat Harganya hanya 120 dinar Teriak Abu Nawas Kemudian salah seorang menghampiri Untuk coba menawarnya Sapi seperti ini Wajarnya dihargai 100 dinar Masa sampai 120 dinar Ucap orang tersebut Ini sapi sedang bunting tuan Makanya harga saya naikin sedikit Kata Abu Nawas menjelaskan Benarkah? Baiklah, saya beli sapi ini Balas orang tersebut Akhirnya berkat bantuan Abu Nawas Sapi milik Abu Jahil berhasil laku dijual Uang hasil penjualannya Lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil Tuh kan sapinya cepat laku Makanya kalau jual sapi Jangan lupa memberitahu kelebihannya Tutur Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas Hal itu tidak terpikirkan olehku Balas Abu Jahil Oh iya Ngomong-ngomong Kenapa kau menjual sapimu? Tanya Abu Nawas Uangnya mau saya gunakan Untuk acara pesta pernikahan putriku Abu Nawas Jawab Abu Jahil Oh begitu Memangnya kamu sudah punya calon suami Untuk anak putrimu? Tanya Abu Nawas kembali Itu soal gampang Abu Nawas Yang penting saya sudah punya uang Untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah Jawab Abu Jahil Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya Wahai istriku Sapinya sudah laku dijual Dan kita tak perlu lagi pusing memikirkan biaya pesta Kata Abu Jahil kegirangan Begitu juga dengan sang istri Ia pun turut bahagia mendengarnya Sekarang kita tinggal mencari calon suami Untuk anak putri kita Besok malam undanglah semua teman-temanmu Siapa tahu diantara mereka Punya anak laki-laki Yang cocok untuk jadi menantu kita Kata Abu Jahil kepada sang istri Singkat cerita Pada malam berikutnya Seluruh tamu undangan telah berkumpul Di rumah Abu Jahil Istri Abu Jahil lalu berkata Di depan tamu undangan Yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri Para hadirin sekalian Rencananya saya akan mengadakan Pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku Tapi aku masih bingung Mencari calon suami untuk anakku Barangkali diantara kalian Ada yang punya anak laki-laki Yang mau menikah dengan anakku Tutur istri Abu Jahil Mendengar hal itu Para tamu undangan langsung tertarik Di antara mereka Ada juga yang saling berbisik Anak putrinya kan cantik sekali Sayang aku tidak punya anak laki-laki Yang lain menimpali Aku punya anak laki-laki Sayangnya ia sudah menikah Aku juga punya anak laki-laki Tapi sayang ia sudah bertunangan Sahut yang lain Karena belum ada tamu yang merespon Tawaran tersebut Abu Jahil mengira Para tamunya tidak ada satupun yang berminat Maka tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata Di hadapan para tamunya Yang terpilih sebagai calon suami anakku Adalah pemuda yang beruntung Karena anak putriku Bukan hanya cantik Tapi dia juga sedang bunting dua bulan Sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya Begitu juga dengan istri Abu Jahil Akibat perkataannya itu Semua tamu undangan langsung membubarkan diri Tentu saja mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil Betapa marah dan kecewanya sang istri Kepada Abu Jahil selaku suaminya Kamu ini kenapa sih Kenapa bicara sembarangan Bentat sang istri Memangnya saya salah apa Tanya Abu Jahil keheranan Anak kita kan masih perawan Kenapa kau bilang sedang bunting dua bulan Kata sang istri penuh emosi Iya saya tahu Anak kita masih perawan Tapi tujuannya kan baik Supaya yang menikah dengan anak kita Kata merasa beruntung Ujar Abu Jahil Beruntung apanya Kamu malah membuat acaranya berantakan Kata sang istri bertambah emosi Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu Tanya sang istri merasa heran Begini Tadi siang Waktu aku menjual sapi di pasar Tidak ada seorang pun yang mau membelinya Padahal sapinya besar dan sehat Lalu datang Abu Nawas membantuku Dia lantas memberitahu kepada orang-orang Kalau sapi yang aku bawa sedang bunting dua bulan Tidak butuh waktu lama Sapinya langsung laku terjual Makanya Saya pakai cara Abu Nawas Supaya anak putri kita cepat laku Kata Abu Jahil dengan polosnya Sang istri langsung menepok jidat Mendengar penjelasan Abu Jahil Kisah selanjutnya Suatu ketika Baginda Raja mengumpulkan semua para menteri di istana Mereka membahas tentang kondisi ekonomi rakyatnya Satu persatu para menteri disuruh melaporkan kinerja kerjanya Menteri bagian perdagangan melaporkan Bahwa harga sembako sekarang stabil Sehingga masyarakat tak perlu khawatir Menteri bagian pertanian juga melaporkan Bahwa panen kali ini maju pesat Sehingga masyarakat banyak mendapatkan keuntungan Sedangkan menteri bagian pembangunan juga tak kalah melapor Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan sudah masuk ke desa-desa Sehingga mudah bagi rakyatnya Untuk melakukan pengiriman barang dari desa ke kota Ataupun dari kota ke desa Baginda Raja pun puas dengan kinerja para menterinya itu Lantaran sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi Baginda Raja kemudian teringat dengan dua tekat-teki Yang selama ini mengganjal dalam pikirannya Wahai para menteriku Adakah di antara kalian yang bisa menjawab tekat-teki ini? Tanya Baginda Raja Ampun padu kaya mulia Kalau boleh tahu Tekat-teki macam apakah yang Baginda ingin sampaikan? Sahut salah satu menterinya Baginda Raja lalu melontarkan pertanyaannya Begini Menurut kalian Dimanakah sebenarnya batas jagad raya ciptaan Allah itu? Dan tekat-teki yang kedua Lebih banyak manakah Ikan di laut atau bintang di langit? Mendengar pertanyaan yang tak disangka-sangka itu Semua menterinya terdiam Sambil berpikir untuk mencari jawaban Ada juga yang saling pandang Mendengar pertanyaan Baginda Raja Akhirnya setelah beberapa lama Salah satu menterinya berkata kepada Baginda Raja Ampun padu kaya mulia Kalau pertanyaan yang sulit begini Akan lebih tepat Bila ditanyakan kepada Abu Nawas Kita semua tahu Kalau Abu Nawas sangat lihai dengan teka-teki semacam ini Betul juga katamu Ujar Baginda Raja Panggil Abu Nawas kemari secepatnya Titah Baginda Raja kemudian Singkat cerita Datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ada gerangan apa Tuhan memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Saya ada teka-teki yang selama ini sangat mengganggu pikiranku Bahkan sampai saat ini Saya belum juga menemukan jawabannya Kata Baginda Raja Kalau hamba boleh tahu Taka-teki macam apakah yang membuat Baginda penasaran? Tanya Abu Nawas Baginda Raja lantas menyampaikan teka-tekinya Wahai Abu Nawas Menurut kamu Dimanakah sebenarnya batas jagadraya ciptaan Allah itu? Abu Nawas yang memang terkenal cerdas Tak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu Batas jagadraya alam ini Ada di pikiran kita Padukaya Mulia Maksudnya bagaimana itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kurang mengerti Begini Padukaya Mulia Ketidak terbatasan itu ada Karena adanya keterbatasan Dan keterbatasan itu Ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia Dari itulah Manusia tidak akan pernah tahu Dimana batas jagadraya ini Karena sesuatu yang terbatas Tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas Jelas Abu Nawas Baginda Raja tersenyum dengan jawaban Abu Nawas Kamu memang cerdas Abu Nawas Tapi ada satu lagi teka-teki yang belum terpecahkan Ucap Baginda Raja Silahkan Baginda sampaikan Saya siap mendengarkan Balas Abu Nawas Menurut kamu Lebih banyak mana Ikan di lautan Atau bintang di langit Tanya Baginda Raja kembali Dengan santainya Abu Nawas menjawab Tentulah lebih banyak ikan Padukaya Mulia Baginda masih belum mengerti dengan jawaban Abu Nawas Ia pun kembali bertanya Kenapa lebih banyak ikan di laut Wahai Abu Nawas Apa alasannya Abu Nawas lalu menjelaskan Sejak zaman Nabi Adam Sudah miliaran ikan yang ditangkap oleh manusia Namun jumlah mereka masih tetap banyak Sedangkan bintang di langit Tidak ada satupun yang pernah hilang atau jatuh ke bumi Jelas Abu Nawas meyakinkan Seketika Baginda Raja langsung berdecak kakum dengan kecerdasan Abu Nawas Begitu juga dengan para menteri kerajaan Mereka tidak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang super menakjubkan Sekarang hilanglah sudah rasa penasaranku Ucap Baginda Raja Ia pun lantas memberikan beberapa hadiah kepada Abu Nawas Untuk dibawa pulang Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih